Halo investor dan tradership, pada video kali ini saya akan mengupas tentang buku yang kami tulis berjudul The Secret of Wealth Management. Kami membagi wealth management menjadi 4 wealth yang lain, yaitu wealth creation, wealth allocation, wealth protection, dan wealth distribution. Apa yang dimaksud dengan keempat wealth tersebut? Mari kita kupas satu persatu di video yang kali ini. Yang pertama adalah wealth creation, yaitu tahapan di mana kita meng-create atau menciptakan penghasilan atau income. Ada 3 cara untuk menghasilkan wealth creation. Yang pertama adalah gaji untuk karyawan dan profesional, yang kedua adalah hasil usaha untuk pengusaha, dan yang ketiga adalah hasil investasi untuk investor. Setiap dari kita bisa memperoleh penghasilan dari ketiga cara ini. Saat saya lulus kuliah, saya sempat bekerja menjadi seorang karyawan dan mendapat gaji sebesar Rp450.000 saat itu, gaji UMR, di perusahaan Water Treatment Plant. Karena ingin mendapatkan penghasilan lebih, saya melakukan bisnis di luar jam kerja yang membuat saya memiliki penghasilan dari hasil usaha. Dan setelah saya bisa mengisihkan uang dari gaji dan hasil usaha, saya melakukan investasi. Mulai dari deposito, kemudian saham, kemudian properti, untuk bisa mendapatkan penghasilan dari hasil investasi. Jadi saya bisa mendapatkan 3 penghasilan dari gaji, hasil usaha, dan hasil investasi. Sehingga kalau saya bisa, maka Anda pun juga bisa melakukan hal itu. Dari uang yang saya peroleh dari wealth creation, saya mulai menata keuangan untuk membangun kemakmuran dengan cara melakukan wealth allocation. Walaupun awalnya dimulai dengan jumlah yang dananya kecil. Karena pendapatan yang saya peroleh dari wealth creation juga masih kecil. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, sesuai dengan peningkatan hasil daripada bisnis saya dan investasi saya, maka dana yang bisa saya alokasikan dari wealth creation menjadi besar. Jadi jangan takut melakukan penataan keuangan, walaupun pada awalnya dana dari wealth creation Anda saat ini masih kecil atau terbatas. Menata uang bukan berarti hidup pelit, tetapi hidup irit untuk menata masa depan. Menata uang bukan berarti tidak memiliki won atau keinginan. Anda bisa mengalokasikan dana 10-15% untuk keinginan atau won dari penghasilan Anda dan menunda keinginan atau impian-impian kecil yang lain agar bisa mendapatkan impian-impian besar Anda di masa yang akan datang. Jika Anda fokus pada impian kecil, maka Anda tidak akan pernah bisa meraih impian-impian besar. Tahapan yang kedua, yaitu wealth allocation adalah tahapan di mana kita menata keuangan dari hasil yang kita peroleh dari wealth creation dengan membaginya ke dalam 5 pos keuangan. Yaitu yang pertama, pos need atau pos kebutuhan. Yang kedua adalah pos won atau pos keinginan. Yang ketiga adalah pos debt, yaitu pos untuk membayar utang. Yang keempat adalah pos saving untuk dana berjaga-jaga dan dana tabungan Anda. Yang kelima adalah pos investasi agar bukan hanya kita yang bekerja untuk uang, tapi aset kita, uang kita bisa bekerja juga untuk diri kita agar kita bisa segera meraih impian-impian besar kita. Untuk lebih detailnya tentang 5 pos keuangan ini, Anda bisa lihat video saya yang berjudul miliki 5 hal ini membuat Anda jadi kaya dan makmur. Banyak orang merasa tidak perlu melakukan penataan keuangan dan wealth allocation karena merasa gajinya besar, hasil usahanya besar, dan kehidupannya saat ini sedang sukses. Tetapi banyak contoh orang sukses dari berbagai macam latar belakang, seperti artis, penyanyi, pelawak, olahragawan, karyawan, profesional, bahkan banyak pengusaha yang awalnya kariernya atau bisnisnya sukses, tetapi kehidupan finansialnya kemudian menjadi berantakan di kemudian hari karena tidak memiliki penataan keuangan dan wealth allocation yang benar. Banyak orang sukses dan terkenal yang tidak memiliki wealth allocation sehingga kehidupannya berantakan di kemudian hari. Seperti MC Hammer, rapper sukses tahun 90-an, yang berhasil menjual 18 album dan berpenghasilan 30 juta USD atau 425 miliar per tahun yang kemudian jatuh miskin. Yang kedua, Eike Bastista merupakan seorang pengusaha yang pernah menjandang predikat orang terkaya di Brazil pada tahun 2012 dengan total kekayaan mencapai 35 miliar USD dari bidang pertambangan seperti emas dan pera, energi dan minyak yang kemudian juga jatuh miskin. Kemudian Bjorn Bok, petenis swedia tahun 1970-an yang menuduki peringkat nomor satu pemain dunia dan memenangkan 11 turnamen Grand Slump yang berpenghasilan tinggi dan akhirnya juga jatuh miskin. Billy Joel, musisi tahun 1970-an yang berhasil menjual album lebih dari 150 juta keping juga jatuh miskin di kemudian hari. Kadir dan Doyok, legenda pelawak Indonesia sempat berkeluh kesah di Deddy Corbusier Podcast yang berjudul Nangis Gwi dibalik tawa mereka ternyata nasib hidup Kadir Doyok yang bercerita tentang pentingnya menata keuangan saat karir kita sedang di puncak. Dan masih banyak lagi orang-orang kaya yang jatuh miskin karena tidak bisa menata uang yang mereka miliki dan mempunyai gaya hidup atau lifestyle yang tinggi pada awalnya. Biaya hidup itu murah, tetapi gaya hidup itu mahal dan tidak terbatas. Yang ketiga adalah wealth protection. Wealth protection adalah tahapan kita melakukan proteksi secara finansial terhadap aset yang kita miliki. Aset terbesar kita adalah diri kita sendiri. Apalagi jika kita adalah merupakan pencari nafkah tunggal dalam keluarga kita. Saran saya bagi Anda yang merupakan pencari nafkah tunggal, Anda harus mempunyai proteksi dalam bentuk asuransi jiwa sebesar 7 tahun dari pengeluaran Anda tiap bulan. Atau 84 kali dari pengeluaran Anda tiap bulan. Itu Anda harus punya uang pertanggungan seperti itu agar seandainya sewaktu-waktu Anda dipanggil sama yang mengakuasa maka keluarga Anda masih tetap bisa hidup selama 7 tahun. Dan dalam kondisi 7 tahun itu mereka bisa mulai mencari pekerjaan dan merintis bisnis atau mencari pekerjaan agar mereka bisa hidup dan membiaya hidupnya. Di samping diri kita kita juga harus melakukan proteksi pada orang-orang yang kita cintai. Pada keluarga kita. Terutama pasangan kita, orang tua kita dan anak-anak kita. Untuk itu kita harus melakukan proteksi terhadap diri kita dan orang-orang yang kita cintai yaitu keluarga kita dalam bentuk dana berjaga-jaga atau dana darurat jika ada musibah yang menimpa diri kita dan keluarga kita. Seperti sakit, kecelakaan, PHK, atau bahkan meninggal. Dalam hal ini dana tersebut bisa dalam bentuk tabungan, dalam bentuk asuransi kesehatan, ataupun asuransi jiwa. Ingat, musibah tidak bisa dihindari. Tetapi dengan memiliki wealth protection kita bisa melakukan antisipasi secara finansial sehingga kita bisa melakukan usaha dan upaya terbaik dengan melakukan pengobatan yang terbaik untuk diri kita dan keluarga kita dari kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan saat hal itu terjadi. Dengan adanya wealth protection, kita bisa memberikan pengobatan terbaik tanpa perlu mengganggu dana kebutuhan sehari-hari, dana sekolah anak, dana pensiun, sehingga kita tidak perlu menjual aset investasi kita seperti rumah, mobil, ataupun saham, ataupun yang lain. Di samping diri kita dan keluarga kita, kita juga bisa melakukan proteksi untuk aset investasi dan bisnis kita seperti asuransi rumah, asuransi mobil, asuransi tempat usaha, seperti pabrik, toko, dan lain-lain, sehingga bisnis dan hasil usaha dan investasi kita dari wealth creation akan terproteksi sehingga kita bisa hidup makmur, tenang, aman, dan nyaman. Wealth protection ini sangat penting kita miliki karena banyak orang yang tidak memiliki wealth protection, kehidupan finansialnya menjadi berantakan, bahkan banyak yang terpaksa harus menjual aset saat hal yang tidak diinginkan menimpa diri mereka atau keluarga mereka. Dampak yang lebih buruk adalah kita tidak bisa memberi penghormatan terbaik saat diri kita atau keluarga kita mengalami hal yang tidak diinginkan yang mengakibatkan kita kehilangan orang yang kita sayangi. Bahkan cukup banyak orang yang terpaksa mengambil utang gara-gara asetnya semua sudah terjual untuk bisa memberikan pengobatan yang terbaik. Tetapi sayangnya hal itu membuat kehidupan ekonomi dan finansialnya menjadi berantakan di kemudian hari dan dana pensiunnya pun habis hanya gara-gara tidak punya wealth protection. Jadi segera miliki wealth protection yang terutama asuransi kesehatan untuk keluarga Anda. Wealth yang keempat adalah wealth distribution. Yaitu tahapan di mana kita melakukan distribusi kemakmuran kepada anak kita atau ahli waris kita baik berupa pola pikir, pola kerja, bisnis, dan aset yang diperoleh dari hasil wealth creation dan wealth allocation. Bagi orang tua yang memiliki anak beranjak dewasa harus mulai memikirkan dan melakukan komunikasi dengan anaknya dan mengajarkan tentang positif mindset atau pola pikir positif kemudian etos kerja cara menata uang cara membangun bisnis bagaimana memanajemen bisnis serta bagaimana melakukan investasi dan memiliki aset. Hal ini akan bisa menjadi legacy buat Anda untuk anak-anak Anda. Di samping itu orang tua juga harus terbuka dengan pasangan dan anak tentang aset yang dimiliki. Akan lebih bagus kalau kita menulis daftar aset yang kita miliki seperti tabungan, deposito, asuransi, saham, aset properti seperti tanah, rumah, ruko, apartemen, dan lain-lain. Mengapa kita harus menulis daftar aset yang kita miliki? Yang pertama, karena banyak tabungan dan deposito di bank yang dananya mengendap karena pemilik sudah meninggal dunia sementara ahli waris tidak mengetahuinya. Yang kedua, banyak asuransi jiwa yang tidak diklaim karena orang tua tidak bercerita kepada anaknya atau pasangannya kalau punya asuransi jiwa sehingga ahli waris tidak tahu dan tidak melakukan klaim asuransi. Yang ketiga, banyak saham yang mengendap diskuritas tanpa ahli waris tahu aset saham yang dimiliki oleh orang tuanya. Yang keempat, banyak properti seperti tanah, rumah, ruko, apartemen tidak berpenghuni karena ahli waris tidak tahu kalau orang tuanya punya aset properti. Dan masih banyak aset-aset yang lain yang tidak terkelola dengan baik gara-gara orang tua tidak bercerita kepada pasangan atau anaknya kalau mempunyai aset tersebut. Dan ironisnya, banyak ahli waris yang tidak tahu kalau orang tuanya punya aset tersebut kehidupan finansialnya berantakan. Seandainya mereka diberitahu, maka kondisi finansialnya akan jauh lebih baik. Di samping daftar aset, kita juga harus mempersiapkan distribusi kemakmuran dengan membuat surat waris atau testamen agar kita bisa mewariskan aset kita kepada orang yang kita cintai sesuai dengan apa yang kita inginkan. Distribusi kemakmuran akan meminimalisasi perpecahan keluarga akibat dari sengketa waris karena perebutan harta warisan saat kita meninggal dunia. Harta itu seperti pisau bermata dua. Tidak punya harta akan membuat hidup kita menderita. Tetapi punya harta juga bisa menimbulkan derita saat terjadi sengketa keluarga karena perebutan harta. Maka dari itu, milikilah wealth distribution agar harta Anda bisa menjadi anugrah terindah buat keluarga Anda bukan menjadi musibah saat terjadi sengketa keluarga karena perebutan harta. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya, Tony Hermawan Adhikario, sampai jumpa di puncak kemakmuran. Terima kasih.